Intro Kerusuhan saat pertandingan kediri melawan PSM Makassar di Stadion Brawijaya berbuntut panjang. Persih kembali harus berurusan dengan komisi disiplin PSSI. Denda yang harus disotorkan pun tidak sedikit. Macan Putih mendapatkan sanksi hingga 120 juta rupiah. Dari informasi yang dihimpun media ini, Persih mendapatkan tiga hukuman sekaligus. Hukuman pertama adalah karena adanya pelemparan kemasan air mineral ke pemain PSM saat melakukan selebrasi. Dari hukuman tersebut, Persih didenda 20 juta rupiah. Kedua, hukuman karena beberapa Persih mania masuk ke area lapangan. Kejadian tersebut terjadi pasca gol pertama PSM. Akibat tak terima beberapa supporter di Tribun Selatan masuk ke area lapangan. Alhasil, pertandingan harus dihentikan sejenak. Untuk kasus ini, macan putih didenda 50 juta rupiah. Sedangkan hukuman yang ketiga didapat oleh manajer Persih M. Syahid Nur Ihsan. Dia disangsi akibat melakukan protes berlebihan hingga mendorong perangkat pertandingan. Akibatnya, Syahid tidak boleh berpartisipasi dalam empat pertandingan macan putih. Ditambah, klub harus membayar denda tambahan 50 juta rupiah. Sehingga, total Persih mendapat denda 120 juta rupiah. Sementara itu, Direktur Persih Kediri Suraya Farina juga mengimbau kepada seluruh penonton khususnya supporter untuk pertandingan berlangsung agar terus mengedepankan suportivitas. Begitu juga dengan kondusivitas di dalam dan di luar stadion. Entah saat itu atau sesudahnya.